Hai nomor 23 bro yuk nomor 23 tentang deret arit matika oke eh ini enggak begitu susah cuman saya akan sedikit mengingatkan tentang deret arit matika ke sini ya kasih catatan dulu seperti biasa catatan hmm Hai Oke kalian masih inget nggak nih tentang deret arit matika ya contoh deret arit matika gimana 3 misalnya gitu kan 5 gitu ya 7 gitu kan tambahin 2 terus ya tambahin 2 jadi 9 gitu ya 11 dan selanjutnya inget dari deret arit matika yang penting itu adalah a b sama b ya jadi a itu suku pertamanya a itu suku pertama disini nilainya berapa tuh nilainya suku pertamanya 3 ya ini suku pertama nih sama b b itu apa selisihnya atau bedanya ya ini b aja nah bedanya dari sini ke sini berapa nih bedanya du2 yang disini du2 ya berarti ini bedanya du2 oke yang penting di atas kalian harus tahu a sama b ya terus yang berikutnya ingin saya ingatkan rumus un un itu suku ke n kan un suku ke n un itu rumbusnya adalah a ditambah n-1 kali b hanggir ya misalnya ditanyakan suku kelima berarti u5 itu sama aja a ditambah n-1 n nya 5 5 kurangi 1 jadi m4 4b nah disini u5 nya contoh deh untuk yang berisian ini ya kita cari u5 u5 masukin n a nya berapa nih 3 nah ditambah 4 kali b b nya 2 4 kali 2 berarti jadi deh 8 8 tambah 3 berapa 11 oh berarti suku kelimanya 11 bener gak tuh u1 u2 u3 u4 u5 oh iya u5 nya 11 itu namanya u un ya suku ke n sekarang kalau sn 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 itu jumlah n suku pertama jadi contohnya gini s1 ya berarti satu aja eh satu aja tiga aja nih yang pertama ya kan kalau s2 berarti jumlah dua suku yang pertama itu 3 tambah li 5 sama dengan 8 gitu kan kalau s3 s3 itu apa berarti s3 itu dokter ya s1 sarjana gitu ya s2 master gitu ya s3 dokter enggak ya s3 itu jumlah tiga suku yang pertama berarti 3 tambah 5 tambah 1 7 jadi berapa tuh lima bel 15 gitu kan tetapi kan nggak mungkin seandainya ditanyakan s100 nggak mungkin kan kita cari satu-satu berarti harus ada rumusnya rumusnya SN SN itu rumusnya adalah n per 2 dikali 2a ditambah n-1 kali B sip gitu ya ini rumus SN nya kalau kalian enggak begitu jelas ya ingin belajar banyak tentang ini kalian coba buka video tentang barisan dan deretnya oke 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 sip sampai sini dulu aja dulu catatannya sekarang kita kerjakan soalnya yuk jawab jawab bro jawab ya perhatikan inti dari aritmatika inti dari aritmatika itu sebenarnya yang terpentingnya kalian tuh harus tahu A sama B ini ya di A sama B itu kalian harus tahu ini penting banget nih nah di deret aritmatika kalian harus tahu A sama B ya di deret aritmatika di deret aritmatika nih yang terpenting kalian harus tahu A sama B beda ya sekarang yang nomor 23 lihat kita baca nih dari suatu aritmatika diketahui suku ke-6 17 dan suku ke-10 ada 33 U6 itu 17 jadi kalau saya tulis U6 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 itu berarti kalau ditulis rumus seperti ini nih U6 berarti A nya ganti 6 kan berarti A A ditambah berapa B N nya 6 nih kan N minus 1 ya N nya 6 berarti 6 kurangi 1 jadi 5 B nah sama dengan berapa itu U6 7 17 sip kalau U10 33 berarti U10 berarti N nya nanti diganti 10 berarti N nya ini diganti 10 U10 berarti A ditambah 10 kurangi 1 N kurangi 1 jadi sembi 9 B gitu ya sama dengan berapa tuh 30 di 3 A tinggal kita eliminasi tujuannya kita harus tahu A berapa dan B berapa kenapa di deret aritmatika ingat di deret aritmatika di deret aritmatika kalian harus tahu A sama B yuk kita eliminasi kalau kita eliminasi yang hilang apa nih A nya hilang lo musnah lo lenyap ya 9 kurangi 5 kurangi 9 berapa ayo 5 kurangi 9 men 4 jadi ini men 4 B sama dengan 17 kurangi 33 ayo men berapa A betul men nambel men 16 ya kan berarti B nya berapa B nya ya tinggal dibagi aja men 16 bagi men 4 jadi berapa M 4 gitu ya sip sekarang kita akan cari A boleh pakai yang ini pertama boleh misalnya ini dianggap sebagai persamaan yang pertama ini dianggap sebagai persamaan yang pertama dan ini dianggap sebagai persamaan yang kedua nah berarti kita sekarang gunakan persamaan yang pertama tuh yang pertama diketahui A tambah 5 B sama dengan 17 A tambah 5 B sama dengan 17 sip gitu ya sekarang akan kita hitung A nya A nya tidak tahu ditambah 5 kali B 5 kali B B nya berapa sini B nya 4 berarti 5 kali 4 2 20 sama dengan berapa nih 7 17 berarti A nya berapa tuh ya tinggal dibindah ke sini nah berarti 17 kurangi 20 17 kurangi 20 kan berarti menti menti oh A sama B nya sudah ada ini B nya nah ini A nya sip yang ditanyakan apa ini jumlah 30 suku pertama jumlah 30 suku pertama ingat jumlah jumlah berarti apa S S n kayak gini kan ini jumlah ini nah ya jadi kalau S n itu jumlah jumlah berarti yang digunakan adalah S 30 kalian punya rumus S n S n itu sama dengan n per 2 dikali 2 A ditambah n minus 1 kali B nah dikali masukin S 30 berarti N nya digunakan berapa 30 ya kan jumlah 30 suku pertama berarti S 30 berarti 30 per 2 nah gitu 2 kali A A nya berapa ini min 3 ya berarti saya tulis dulu 2 kali A A nya min 3 ditambah N N nya berapa itu 30 30 kurangi 1 jadi berapa 29 oh ceri bro kali B B nya berapa 4 yuk kita hitung 30 bagi 2 jadi berapa 5 15 ya nah kalikan 2 kali min 3 min 6 ditambah 29 kali 4 nah lho berapa 29 kali 4 berapa 116 116 gitu nya sip berarti ini sama aja 15 ini min 6 tambah 116 jadi berapa yuk ya 100 eh 110 tadi ini dikali kan 110 bro nah itu dia ya 15 dikali 110 berapa hayu ah ah betul 1650 sip so jawaban akhirnya jumlah 30 suku yang pertama adalah ini dia berapa tuh 1630 ada nggak tuh 1650 nah ini dia sip gitu ya Oh ceri bro Oh ceri sip sampai sini dulu ya dadah see you bye bye hai 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 hai